Hai wah nomor satu hadir ya 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 hadir-hadir Oh ya malam ini saya mau pertanya jawab lagi ya hari ini agak sore enggak ada apa namanya enggak ada kegiatan saya supaya saya malam-malam gak terlalu malam aku naik tidurnya terlalu malam dikasih keker pusing ya oke Hai selamat datang yang mau dengerin tadi siapa yang lihat saya IG live sama soundline ya Hai nomor satu Rizky Purnapa Rizky Hai siap Faiz hadir siap kok tambah lemu yo kerjanya makan tidur kora-kora masak tumben sore ya soalnya saya istri saya beberapa hari saya dikasih punggung pusing saya maketin maketan hadir bosku weh ini murid saya Smart Life Bebrian Andika ya Ciamik Smart Life Hai suangarku ya kudu ya ganti wong enggak lah enggak ganti lah krengosen selalu hadir nyimak aku mic Oke sekarang saya bicara dulu masalah mikrofon wireless lagi ya suara kencingan sedikit kusus mentok kuala saya ya ini di depan saya ada mikrofon wireless ini namanya diversity diversity nih dua ya antena antennya dua micnya satu ya ini antennya dua itu namanya diversity nah ini kalau kap antennya nancep gini enggak bisa dikasih antena distributor ya ini enggak bisa dikasih antena distributor Oke terus kemudian Hai cara scan saya ajarin cara scan Oh nanti aja cara sekali tak ajar ya Oke yang kedua ini ya mereknya SPL punya saya mereknya SPL punya saya Oke ini murah meriah joss dibaliknya ini ada antenanya dua bisa dicopot nah ini bisa dikasih antena distributor ya kan ya itu maksudnya Nah sekarang cara scan cara scan ini ini Hai apa namanya cara scan ini kalau anda punya dua mic wireless atau empat atau lima anda scan thread ya toh habis itu anda scan di channel tekan thread dia akan nyari ya meskipun surat SPL nyari spread berhenti terus kemudian anda infrared habis itu kan synchronize habis synchronize taruh jangan dimatikan mikrofonnya nanti mikrofon kedua receivernya dicari ya terus habis disinkros lagi mikrofonnya jangan dimatikan nanti mikrofon ketiga dan mikrofon keempat dan seterusnya ngerti ya cara scan ya jadi ceritanya harus kayak begitu gitu loh jadi jangan sampai cara scan ini keliru dimatikan mikrofonnya nanti gelombangnya nah ini kan gelombangnya mati nangkep yang lain gitu loh gitu Hai terus horor ku hahaha lucu ya ini Mas harus pakai headphone baru jelas nih audionya ya pakai headphone ya saya enggak mau enggak mau pakai mikrofon apa ribet ya om ini iseng-iseng aja kok Hai nunut ngangsuh kaweru omku salam seduluran ya terima kasih call order smart life soundcard sama mikrofon dapat pelatihan om dapat kalau bayar 3 juta kalau nggak bayar 3 juta nggak dapat ya karena dulu saya sekolah saya sekolah smart life bayari mahal tuh jawabannya terus ada tanya apa ya tadi ya sih sebentar 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 pintu saya tak buka biarkan emang sorry sorry tadi ada yang nanya apa ya tadi ya di di Facebook ada yang nanya apa ya ayo nanya om nanti kalau sudah selesai live nanya males aku jawab itu sedang nanya di inbox aduh gini loh ya anda nanya itu jangan malu karena anda nggak telanjang satu terus yang kedua namanya nanya anda nggak tahu nanya itu nggak ada yang mempermalukan kadang buli anda jadi ya jadi ya santai-santai apa nanya aja nggak usah bingung gitu loh Hai wakil kasih temen jari jam 10 tiwas santai-santai ya Pak soalnya saya dikasih masih geger sama istri saya ya jadi gitu nanya aja nggak papa sebisanya saya jawab saya kalau misalnya nggak bisa jawab ya saya ngomong nggak bisa saya belum belajar saya nggak malu kok Oh ya acara ini kau sih iklan iklan audio teknika iklan dulu audio teknika Hai ya Hai seperti itu Hai medan hadir ayo Hai mic wireless sudah secara scan sudah saya kasih ajarin ya Jadi kalau scan itu mikrofonnya habis di scan gelombangnya ya mikrofonnya jangan dimatikan nanti nyekan berikutnya habis nyekan-nyekan berikutnya mikrofonnya juga jangan dimatikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya supaya mic wireless anda ini tahu bahwa ini gelombangnya dipakai oleh mic-a gitu kok antena distributor yang cocok buat WM202 merek apa WM202 nggak bisa dipasang yang bisa dipasangnya antena distributor karena dia non-diversity dua mic dua anten yang bisa dipasang antena distributor itu adalah yang satu mic dua anten Bapak Salan Hadi bagus kumisi wuyo Pak ciamik Pak tak gambar ya faris-faris berita hadir Tarno Baruna baru wireless merek beda kalau frekuensi sama apa bisa Buktinya saya punya JTS kalau yang punya kalau yang punya Sennheiser yang lama-lama G1 yang baterai kotak yang micnya rusak kalau frekuensinya kalau nggak salah 700 something lah sampai 800 ya kalau nggak salah ya 700 something sampai 800 itu datang ke maestro bisa beli micnya JTS bisa dipakai saya udah pernah demoin di buku di video saya sebelumnya Cepu hadir makasih berwoda di Nyimak ya Pak posisi antena mic wireless yang baik gimana nih tak tunjukin posisi mic wireless yang baik posisinya adalah begini ya begini terus antenanya jangan ketutupan tempo kalau bisa kalau misalnya punya mic wireless kayak begini yang antenanya nempel taruh di atas supaya nggak putus-putus kalau nanti misalnya acara ya oke Bapak Rical alias Dono dadi plausan hadir magetan monggo Pak bosku kenapa mic wireless saya beli baru tuh signalnya kuat kalau udah dipakai satu tahun kok sinyalnya rasanya nggak kuat lagi sekitar 20 meter suka-suka putus-putus ngaruhnya dimana saya jawab ini ada dua fungsi ada dua ya yang pertama sebetulnya kalau masih satu tahun sih sebetulnya enggak 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 terlalu sampai gitu lah ya mungkin gelombangnya ada gangguan cara cara ngetesnya itu adalah Bapak coba apa namanya dicek RF ada tulisannya RF radio frekuensi pada waktu micnya dimatikan RF nya itu naik-naik nggak Pak kalau naik-naik itu berarti ada gangguan Bapak pindah gelombangnya ya Pak ya Bapak pindah gelombangnya terus kemudian kalau sampai gelombangnya pindah dia nggak naik-naik sinyal RF nya nah nanti kalau microphone nya sudah di scan dinyalain microphone nya dia pasti langsung mentok nah itu sudah nggak ada gangguan nah kalau selama nggak ada gangguan dia nggak mungkin putus-putus Pak itu yang pertama terus yang kedua microphone wireless ini dalamnya ada kristal namanya nah kristal ini isinya itu yang ngerubah antara RF gain radio frekuensi gain jadi audio frekuensi gain nah kalau beli yang mereknya cina-cina itu biasanya kristalnya tuh gampang lemah nah kalau beli SPL itu ada spare pati kalau merek lain aku nggak tahu soalnya nggak jual ya kalau ini ada spare pati jadi bisa dikena oke bos itu jawaban buat Pak eng elektro oke bayar 3 juta keseluruhan apa belajarnya belajarnya Pak alatnya beli Pak ya alatnya beli 3 juta anda saya tak kasih softwarenya Smart 7 terus alatnya beli sendiri 3 juta belajar Pak oke seya sebentar ya sekarang lanjut sesi kedua Pak Gatot kalau setting sound di lapangan dengan Smart Life jarak mikrofon yang ideal berapa meter aduh kok rasanya tiap hari ya pertanyaan ini ya eh eh berapa meter itu nggak ada patokannya Pak gitu lho Pak jadi tujuan dari sound system itu adalah dimana-mana dimanapun posisinya duduk dimanapun suaranya harus sama kenapa itu ada namanya line ray kalau namanya line ray itu yang paling yang paling yang paling atas buat bangku yang paling belakang yang paling bawah buat bangku yang paling depan itu ya Pak ya jadi kalau Bapak mau setting sound memang kalau mau rata ya Bapak dikasih mikrofonnya dikasih apa namanya anda jadi dari depan jurut ke belakang nah pada waktu naruh posisi mikrofonnya itu mundur 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 tuh jaraknya sama ya jadi harus dikasih tanda kalau bapak orang kaya mikrofonnya misalnya lainnya bapak 8 mikrofonnya beli 8 sound cardnya beli yang 8 channel terus smartnya minimal smart 7 yang 8 bisa multi mic nah itu tinggal ga usah di gausah dipindah pindah mikrofonnya taruh 12345678 nanti Bapak set gimana caranya supaya gamenya dari depan sampai pakai belakang rata itu pun Bapak harus pakai line ray yang aktif kalau Bapak pakai line ray pasif yang tiga pok digabung jadi satu channel misalnya dua pokok digabung satu channel ya susah itu jawabannya Pak ya kita bicara ideal Aries Yudi Oh berarti satu wireless bisa banyak mikrofon kok satu wireless ada yang isi empat Pak punya JTS Pak yang cina-cina juga ada ada yang isi dua tapi kalau misalnya kalau yang punya saya ini sekarang ini isinya satu ya nggak bisa dipasang banyak-banyak Pak ya satu ya satu Pak itu jawabannya Pak Ari Iswa Yudi Agung earphone paling bagus buat recording merek apa headphone tak Pak kalau headphone itu belilah yang istilahnya yang flat banyak yang bagus kayak Bayer DT770 Pro bagus terus kayak AKG ada yang bagus terus audio teknika juga ngeluarin yang bagus rata-rata pabrikan microphone itu ngeluarin headphone ya Pak ya beli semakin mahal semakin flat semakin murah semakin lebas terakhir-terakhir apa namanya Beringer ngeluarin lumayan yang terakhir-terakhir ada tipenya BH470 itu lumayan yang warnanya coklat itu ya itu Pak earphone yang bagus Pak Abdul Kolik nah mantap bos nah ini bos nggak ngantuk iya kemarin ngantuk Bapak Ferdi Setiawan tanya kelemahan dan kelebihan box tipe horn loaded dibanding box direct kelemahan box horn loaded itu bassnya gaul dengung ya kalau dipukul itu misalnya soundnya kick drum kalau dipukul pakai horn loaded itu bunyinya bassnya nggak mungkin bisa deg bunyinya pasti deng 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 itu kalau buat kick tapi kalau box horn loaded dipakai buat lagu house musik yang bassnya misalnya dengung dengung misalnya contoh karakter lagunya seperti dung 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 nah itu enak banget itu sebetulnya box horn loaded itu adalah box dipakai buat lagu disco diskotik contoh function one itu banyak diskotik pakai ya terus kemudian horn loaded lagi Bapak misalnya ada Martin Martin audio WLX itu horn loaded ya WLX WSX dan sebagainya itu buat disco karena atasnya gandengannya namanya H3 nah itu buat disco ya tapi di Indonesia ini ya karena karnaval itu yang disetel lagu DJ DJ ya banyak orang yang pakai horn loaded nah kalau Bapak live performance Bapak lebih baik lebih enak pakai box direct itu jawabannya Pak Ferdi Setiawan Bapak Ariesta speaker um dalam pengukuran analiser suatu sistem audio utamain time alignment atau frekuensi respon kalau saya nomor satu pasti frekuensi respon nah tahapannya untuk orang apa namanya nganaliser pakai smart life itu nomor satu pasti anda ngetting namanya game pasti ya kedua pasti settingnya ini langkahnya ya setelah game Bapak pasti crossover habis crossover point Bapak ketiga pasti frekuensi respon habis frekuensi respon terakhir adalah delay habis delay terakhir adalah limiter nah kalau Bapak delaynya meleset itu frekuensi responnya bagus ya bagus frekuensi responnya delaynya meleset itu sound system lebih terselamatkan Bapak daripada Bapak delaynya pas fasenya nyambung tapi krosok frekuensi responnya hancur itu lebih enak Bapak hati-hati kalau saya mengutamakan frekuensi respon kalau saya karena orang awam itu nggak tahu namanya delay pas sama delay meleset dia cuman bisa tahu kok paling sound system ini kok suaranya nggak miji-miji ya enak tapi kok suaranya nggak bisa jadi satu ya tapi enak nah itu delaynya meleset biasanya bahasa awamnya seperti itu tapi nggak apa-apa yang penting enak suaranya A itu Pak jawabannya Pak ya untuk Bapak Aresta speaker terus Jekobu Pak Risal alias Dono ya kamu adalah Indro yang satu lagi misan namanya kasino kalau antenanya empat kalau antenanya mag empat micnya dua posisi antena seperti apa nah ini bos sorry bos nggak bisa jawab ini bos karena hanya Cina aja yang bikin mikrofon itu antenanya empat yang bule nggak bikin antenanya empat karena Bapak hati-hati naruh antena ini misalnya wireless ditumpuk nih ya ini saya kasih contoh ini misalnya wireless ditumpuk gini ini ada antenanya misalnya ya anggap aja di sini ya antenanya ini nempel itu Bapak sudah terkena interference hati-hati nih ini misalnya disini ya ini saya pasang anten ya obeng saya ini antennya ini kan gini posisinya ya Bapak gini dikit dia langsung kresek-kresek Pak nah kalau antena empat bingung jawabnya Pak karena yang bule nggak ada yang bule itu kan semuanya pakai teori ya kan semua dia pasti sudah bisa secara teori dia pikirin dipraktekin dia bisa bikin manual booknya kalau Cina Pak waduh ini empat misalnya yang dua dua nggak laku keluarin empat empat nggak laku keluarin delapan nah terus dia mikir sendiri habis itu Pak itu Cina Pak sorry pertanyaan Bapak nggak bisa saya jawab karena itu secara audio secara audio itu kenapa saya bukan nanti barang Cina ya Pak ya saya juga jualan merek SPL dan sebagainya bukan nanti sekali lagi tapi saya harus mikirin gimana caranya orang ini harus dikasih solusi yang beli Pak nah masalah tempat saya nggak bisa kasih solusi karena di dalamnya itu antenanya diparalel Pak buat apa Pak ya karena saya pernah buka antenanya ini empat misalnya ada empat gini ini diparalel sini ini apa fungsinya Pak nggak ada fungsi Pak ya karena dia non diversity tuh Alung Bolang Pamekasan Madura hadir pos silahkan Bapak Naufal Fis Subagio ko apa dampak bagi perangkat son kalau sinus dari PLN kotak dan nggak dikasih power kondisioner mohon penjelasannya apa bisa pakai UPS biasanya kalau sinus dari PLN itu agak ngotak ya kan ya nggak dikasih power kondisioner itu biasanya terjadi namanya noise noise nya agak kencang ya apa bisa pakai UPS UPS bukan power kondisioner nggak bisa UPS itu adalah kalau sekali lagi saya jelasin kalau offline itu cuma ada aginya jadi matinya kalau misalnya listriknya mati dia nggak mati ya karena mixer digital perlu namanya rebooting rebooting itu startup startup itu loading loading itu nyalanya perlu waktu itu ya jawabannya kalau yang online dia di dalamnya ada stabilisernya dia dimasukin listrik berapapun kuarnya 20 ya itu jawabannya buat Pak Naufal Hafiz Subagio Bapak Andi Sabutro is watching Pak saya wave ya Pak ya terima kasih Pak kalau Bapak bantuin saya jawab masalah kabel yang saya dibully ya jadi saya ada temennya Pak oke kita sekarang masuk sesi tiga kau mau tanya alat untuk gabung dua mixer agar mixer B tidak masuk ke mixer A bapak pakai loudspeaker manajemen satu kalau nggak mau beli splitter ya pakai loudspeaker manajemen yang inputnya 4 A B pakai mixer A eh input 1 2 pakai mixer A input 3 4 pakai mixer B tapi kalau Bapak mau keluarin duit beli splitter kalau Beringer tipenya Mx882 ya tahu saya splitter yang keluarin cuma Beringer sama Radial kalau Radial ya tak mahal karena Kanada bagus itu Pak jawabannya untuk Pak Kangsun eng elektro makasihku besok saya coba mantap masukannya ya besok kalau online lagi Bapak kasih saya review supaya temen-temen disini juga belajar Pak tapi Bapak nanti kasih review Pak saya kemarin yang tanya ini ini saya coba ternyata hasilnya begini efeknya begini 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 kita saling belajar Pak elektro thank you Pak sama-sama semoga membantu Hai Rijal Firmansyah dono software ori n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n sure pgx4 ya ku bentuk emic wireless spd ini SPL Pak ini tipenya SPL pg4 pgx4 ini gupa yang modalnya kayak sure pgx ini ya tuh terus Jekombo alias kasina undang terkoocok menengah yoke apa perbedaan crossover 234 XL dengan CX3400 di daerah saya kok banyak bellinger lebih akurat gini fitur di CX3400 itu fiturnya ada namanya delay ya di 3400 itu yang di dbx nggak ada terus secara puter-puteran dbx lebih simpel ya kalau bapak ngomong kok lebih akurat karena mungkin dbxnya bapak kawi kalau kawi ya maafkan kawi saya ambillah beringer saya ambillah dbx kalau dbxnya asli sound quality nya enak dbx pak cuman bassnya beringer nggak kalah cuman high nya enak dbx pak harganya nggak bohong pak ya kan dbx kalau yang asli 3 juta lebih kalau beringer nggak sampai 3 juta ya 2 juta lebih dikit bapak eric widono kok aku punya wireless akg satu channel waktu baru suaranya keras sekarang sudah 2 tahun suaranya agak pelan kira-kira kenapa ya bapak micnya pernah jatuh nggak pak kalau bapak micnya pernah jatuh ya itu pasti pengaruh pak ya tapi kemudian bapak cek juga di akg itu kalau nggak salah ada pakai obeng diputer gamenya pak coba bapak cek takutnya sama orangnya bapak gamenya diputer-puter pak coba dicek ya pak ya seinget saya ada gamenya pak di mikrofonnya maupun di receivernya di receiver ada volumenya kalau akg itu pak pengaruh pak terus kalau ada lagi kayak ini ya ini juga diperhatiin oh nggak ada ini sorry sorry ini nggak ada kalau disinheiser kalau nggak salah itu ada cetekannya switch pak ada line memik itu juga pengaruh ya Bapak Pak Erick Widow Alvin Mubarok ke diri hadirku silahkan Ashar Mahmud kok mau tanya cara mengatasi imbas dari proyektor yang nancep ke laptop yang dibarangi nancep audio di gedung yang groundingnya jelek ini baru pertanyaan baru gua temen ini ya gini pak eh cara ngatasinya adalah gini pak eh proyektor kan sebetulnya setrumnya kan nggak gede Pak ya listriknya kan nggak besar ya Pak ya proyektor ya Pak ya eh proyektornya Bapak Bapak istilahnya kabel listriknya mintaan aja Pak tancepin barang mixer aja Pak ya atau ikut listrik listrik jenset terus kemudian itunya pakai apa namanya proyektornya pakai listrik gedung misalnya itu Bapak mintaan aja ya karena kan nggak besar tapi kalau LED jangan Pak kalau LED gede Pak ya tapi kalau LED biasanya sudah pasti jensetnya semua groundingnya jenisnya pasti bagus karena nggak gitu LED itu rewel nanti topiksel Pak itu jawabannya Pak Ashar si doelektrik tangerang hadirku mungko Hai muslihin as sonkat buat recording buat channel yang rekomen rang recommended merek apa om untuk pemula beli beringer UMC 22 murah harganya nggak sampai sejuta manatap manalu nyimak om silahkan Andi Saputra nyimak om terimakasih ariesta speaker oke masih kok makasih ko sama-sama terus de alsa kalau sub kepingin SPL tinggi anaknya pakai sepul lima ini atau empat inch nah ini SPL tinggi itu bukan pengaruh sepulnya Pak itu ada speknya Pak ya kalau beli speaker Cina nggak ada speknya kalau Bapak deket di maestro kebetulan saya habis beli maker liberation Bapak bawa ke maestro dengan power yang sama dengan apa namanya power yang sama beda-beda speaker di tes sensitivitynya mana nah itu jawabannya Pak ya gitu Pak Pak de alsa terus bayu prastia utomo bujoneguru melaknya maku silahkan kok onok brengosi ya apa caranya ku wah rahasia ini nggak boleh tanya nggak boleh dijawab ya ini brengos ya oke nanang soundmen nanang soundmen ugal-ugalan ugal-ugalan posip balikpapan nadir monggo cakrawalason balikpapan meluko silahkan pak imam kok jack speaker model pin recommended apa ya kok ya terus bisa ditapet di maestro ke jack speaker model pin itu apa Pak nggak ngerti saya Pak jack speaker kan speak on ya Pak ya pin itu apa Pak binding post itu apa Pak yang diputer di maestro terus diputer-puter itu apa Pak kalau itu nggak jual saya Pak jualnya speak on Pak kalau pro audio saya saran Bapak jack speaker nya pakai speak on Pak ya jangan pakai kayak home audio yang pin diputer-puter itu apa yang binding post itu yang diputer-puter itu menurut saya Pak karena audio itu plug and play professional audio karena buat bongkar pasang mobile itu Pak jawabannya Pak Imam pihak yulianto lho brengoses kok kadang betu kadang hilang tak sulap hehehehe tak sulap nah itu jawabannya ya te ca yailing klaten nyimak pos silahkan andri saputro lemot di sini jaringaniku ya nggak apa-apa nanti kalau kalau selesai misalnya ini bisa lihat di YouTube nanti saya pindah ke YouTube Hai bos mikweles SPL saat dipakai standar mikak receiver channel A dan B receiver B suara channel ambrobot kayak ketabrak sinyal besar channel B normal walaupun sprakensi dirupa-rupa tapi kalau disilang mikabot frekuensi B dan B dan sebagainya semua itu normal itu dari baru bos selusi bos Hai itu dari baru solusi waduh ini jawabin usah ini mending kalau misalnya ya diwali aja ya sementara nanti kalau rusak masuk ke service center aja Pak kalau sudah bener-bener nggak bisa masuk ke service center ya Pak ya itu ini saya nggak pernah ngalamin soalnya jadi saya nggak bisa jawab Pak matkomang ya selama ini saya jual kalau masalah A yo A B ya B nggak ada masalah Pak karena memang orang A sama B itu channelnya sama ya jadi nggak ada masalah Hai ke Hai Bapak Cakrawala sound CC CC saya tak nyambung saya simpat Hai Bapak Cakrawala sound Bos mixer Q32 untuk record via USB dialnya pakai berapa giga kemarin nyoba pakai eksternal harddisk nggak respon nah ini ini agak tricky ya Bapak Hai masuk ke websitenya Ellen and hit terus kemudian klik Q32 terus klik buku manual panduannya di situ ada merek merek-merk harddisk eksternal yang direkomendasi sama flashdisk yang direkomendasi Nah itu satu tapi kalau harddisk eksternal mungkin Bapak udah format nggak di Q32 nya karena Q32 itu harus di format kalau ditancapin itu harus di format dulu tapi karena Q32 ini udah lama ya usianya ya kayaknya kalau dikasih eh apa namanya eksternal harddisk yang gede-gede kayaknya nggak di-tag Pak ya saya nggak pernah nyoba sampai sedetail itu terus terang karena saya jarang pakai ngerekam karena saya nggak pernah live recording saya rekam nggak pernah ya Pak ya Coba Bapak cek dulu di websitenya Ellen and hit ya Pak ya nanti kalau saya ada waktu luang saya bantu cari Pak ya Pak ya Pak Cakrawalason Yanto Sumar Nyimak Om Bapak Gandhi Sardot nanya Om di video pengukuran SPL CLL 12PS 100 pengukurannya frekuensi responnya lebar kalau dipakai sistem Triwelo nya kurang nggak ya Bos ya eh aku kapal Pak frekuensi responnya 12PS 100 mungkin eh 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 Bapak komen di YouTube nya SPL Audio nanti setelah itu Bapak inbox saya kalau Bapak sudah komen di sana nanti tak cari pertanyaannya Bapak di sana karena nanti saya jawab ya soalnya kalau pengukurannya itu boknya nggak pakai bok pakai free air nanti kalau SPL audio itu kan distributornya itu suka ngukur mikrofonnya taruh sini speakernya taruh bawahnya tanpa boxnya namanya kalau tanpa box pasti lo nya nggak keluar karena lo itu keluarnya nanti responnya dari boxnya Pak ya tapi kalau Bapak Manu saya bantu nggak masalah tak jawab sama saya tapi kalau sekarang ditanyain saya ndak hafal Pak terus terang Pak sorry sorry Pak ya selamat saudara izin nyimak ilmunya kau silahkan siap kok dikasih penciaran gratis kok malam buli akan ikut gemes iya sebiasalah bos kapan SPL Audio L1228 keluar lagi apakah generasi penghanti jika sudah tidak keluar lagi 1228 keluar kok stoknya kalau nggak salah ada kalau nggak salah Pak stoknya Pak coba besok Bapak WA ya atau Bapak inbox saya nanti tak lihatin di handphone saya ya kayaknya ada wapak stoknya Pak Indah Jabri mau tanya ukuran kabel monitor untuk saat engkel sama RSR untuk jarak kurang lebih 25 meter 4 mili Pak karena jaraknya jauh Pak ya pakai 4 mili tuh baris-baris Terima kasih atas pencerahannya mau tanya lagi 10 mikrofon yang lumayan bagus tuh apa Pak Pak saya nggak jual sepul mikrofon kalau saya saran ya Bapak beli mikrofonnya ya beli mikrofonnya ini lho saya sponsor audiotenika itu ada promo promo Corona beli tiga cuman satu juta mereknya audiotenika suaranya flat enak itu Pak ya Pak ya kalau saya mau tanya sepul saya nggak tahu bahkan saya nggak jual spare part sorry ya Pak ya tuh misalnya spare partnya dijual belum tentu cocok dengan casingnya Bapak gitu lho Pak ya Ricky Sumarna Bengkulu Nyimak Um silahkan Bapak Naoval Habisubagio apa bener karakter Sennheiser agak mendem suaranya enak mixing nambahai pendapatnya tuh betul makanya saya nggak jual Sennheiser itu jawabannya Rizky Purnama Rizky masuk kuih Pak beli ke Maestro Klot Terima kasih atas rekomendasinya ius Numpang belajar cocok Pak Bambang Trianto rekomendasi powersoft yang cocok buat P300 minimal Bapak beli K3 ya tapi K3 ngepres kalau punya duit beli K10 josh saya kemarin masang di gereja ini ini sharing di K3 saya masang di gereja di daerah dari mau permai Surabaya itu speakernya subwoofernya trubuson TMS218 subwoofer tuh harganya ada 18 pasif harganya sekitar cuman 20 jutaan satu bok itu saya pukul pakai powersoft K10 dan suaranya ciami ya tahu Bapak Andi Sabutro pokok yang ditanggap belum ada yang lewat naik masih panjang ini Pak itu istri saya tak ceritain ke dua hari yang lalu ketawa sekarang dia malu sekarang ini dia sudah di atas dia ngomong aku di atas saya dia bilang gitu aku nanti di titik ini pikir aku ngejak cekson jadi ngomong gitu istri saya sampai malu Pak itu ceritanya Pak karena tak ceritain Pak ngopi dulu ya hmm Madura hadir Pak Akfauzi makasih makasih Bapak Bapak Idro kok misalnya saya pakai manajemen original tapi mixernya KW apakah sound kualitasnya semakin josh gimana Pak namanya KW nggak ada yang josh Pak kalau KW ada yang josh semua beli KW Pak ya dan misalnya KW josh harganya nggak mungkin murah Dro ikut Dro jawabannya Dro Ulung kok belum nyeruput belas nggak kering ke tenggorokannya Sudah Lung suun dulu eh Lung kamu dicari kemarin masalah ngukur sensitiviti tuh sama namanya Nikures line ya itu dia bingung powernya nggak ada nggak ada lampu klipnya sensitivitinya berapa di belakang cetekannya nggak ada juga dia bingung aku bilang ya weh pakai perasaan aja tapi cara ngukurnya kan input dikasih signal satu kilo sine wave terus kemudian outputnya dimasukin dummy load terus kemudian di 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 jumper pakai osiloskop supaya tahu signalnya cacat apa nggak kotak atau bulet nah waktu bulet berapa nah itu ada hitung-hitungannya saya nggak sekolah sampai sana Bapak Nikures line itu Bapak Sugengrar Jopati nanya Om dari power beringer n X6000D dalam spek wad tinggi tapi kenyataan buat mid aja klip saya call service karena buatnya PMPO ya gini Pak ya apa ya Pak yang sekarang ini kalau semua orang jualan power tuh kabe wis yuk ya apa yuk Pak ya ini nggak buatnya nggak di gede-gede no nggak payu ya Pak itu jawabannya Pak ya saya terus terang saya pakai NX NU atau NX6000 ya punya saya ya saya pernah masang ya kalau dibuat mid aja sebetulnya nggak klip Pak kuat mas ya kalau dibuat mid karena power itu sampai low aja bisa nggak ada masalah Pak klip itu sekali lagi klip itu kan anda tahu bahwa itu adalah over 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 gain di input Pak kalau namanya kurang keras dorong inputnya ya ya pasti klipin Pak Pak Sugengrar Jop ya jadi itu jawaban dari saya Pak terus kok lagi trending SPL speaker 25 in ya karena merk lain belum punya yang 25 in dan saya nyoba lumayan suaranya menurut saya ya kan ya nanti abis Corona saya desain boxnya yang nggak kayak yang dicoba di brewok saya majuin sedikit nanti saya tes nanti kalau abis Corona saya udah tahu cara menaklukkan speaker itu soalnya sama 21 in yang model baru dari SPL nanti dibikin boxnya karena baik lagi nanti Anda kalau mau balapan ayo saya balapan nanti tak pasang di depan toko saya mainnya 8 ohm stereo nggak pakai bridge-bridgean nggak pakai power besar-besaran ya kek Adam Viu masuk monggo Esfri Pro nyimak ya Bapak Ardi Ardi Pak sound card buat studio yang komplit sama mikrofon apa ready di maestro ya Pak ya Pak saran kalau Bapak beli yang set setan gitu mikrofonnya biasanya suaranya nggak bagus karena dia beli dia istilahnya kayak merek Focusrite gitu ya dia pula mikrofonnya dia nggak bikin mikrofon dia pula di merek Cina gitu Pak mending Bapak beli mikrofon sendiri beli sound card sendiri hasilnya lebih bagus Pak karena itu Pak menurut saya Pak ya saya tapi yang komplit gitu ada yang buat studio mereknya Behringer Behringer juga bikin mic juga bikin sound card kalau yang mau murah meriah tapi kalau Bapak mau yang kualitasnya bagus Bapak beli sound cardnya apa beli mikrofonnya apa yang bagus gitu Pak oke gak gawet teh ku dengerin ini loh dibikinin bujuku supaya anget terus dan ditaruh di tumblr ya berarti malam ini panjang sharingnya soalnya gak ada yang naik tangga sakwate lambe ku Pak nekwate lambe ajar Pak ya Aksan ponoroko hadir salam ngecek mic wireless hahaha iya ya pak dono kok mic artwork M30 kok langka ya distributornya dulu kan kairos sekarang kairos udah gak megang lagi ya terakhir saya beli semua stoknya karena menurut sekarang kalau sekarang M30 kalau pakai harga sekarang harganya bisa bisa diatas 10 juta bisa sekitar 11 jutaan makanya kairos gak beli lagi saran saya ada yang murah beliau merek DPE harganya di bawah 10 juta bagus itu ya itu bagus terus terang kalau mic saya yang adbox itu rusak saya pakai itu saya udah ukur bagus itu namanya merknya DPA itu bikinan Belgia atau Lali aku Lali aku Perancis juga Belgia bagus itu mic DPE ya akausi perbedaan pakai mic todong langsung pakai pre-out back sound apa kelebihan kekurangnya seperti live-live concert kalau pakai mic todong itu maksudnya adalah pak mic todong itu dia mau ngambil karakter dari kabinet speakernya pak kalau pakai pre-out itu yang diambil adalah pre-amp nya pak pre-amp amplifier nya kalau kelebihannya pakai todong ya pasti bapak suara kayak karakter marshal itu denger banget pak tapi kalau bapak pakai pre-out gak denger karena itu pre-out pak itu jawabannya tapi kalau kelemahannya pakai mic todong bapak panggungnya harus besar kalau panggungnya kecil nanti suara amplifier nya bocor ke penonton akhirnya bapak mixing nya susah bapak karena kalau amplifier nya terlalu keras bapak mixing nya susah itu jawabannya pak ya seperti itu karena kalau konser-konser kan panggungnya besar pak jadi kalau dia pakai marshal jcm nya digencengin kan ya apalagi jaraknya panggungnya kan kalau misalnya konser besar itu kan panggungnya aja sudah minimal 15-20 meter lebarnya terus itunya bisa 6-7 meter terus barikada apa bisa 10-15 meter ya pasti gak masalah gitu pak ya jawabannya gimana tadi ku pas siknalku buruk itu loh masalah ngukur sensitivity aku bilang ya ulung itu punya osiloskop nah caranya gimana inputnya dikasih 1 kg outputnya dikasih dummy load sama dikasih osiloskop diukur cetek ya toh sinyalnya pada waktu digedein dari osiloskop cetek ya toh inputnya dari osiloskop dilihat cetek sinyalnya sampai bunder di cek volte piro nah volte piro kan ngecek wati piro wati berapa nah ngecek watnya berapa dari situ kan bisa tahu db sensitivity nya berapa gitu loh lom bapak imam musaham rekomendasi om box speaker yang cocok buat PD 1850 semua box itu sekarang gini loh pak bikin box itu bukan ukuran pak ukurannya pas bagus bahan bakunya bapak jelek ya kan dipukul gini suaranya brek 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 ukurannya pas padahal pak ya gak bisa bagus hasilnya pak ya pak ya terus kalau mau box speaker PD 1850 itu gini gak ada patokan orang bikin box itu karena gini bapak itu goalnya mau kemana tujuan akhirnya kemana misalnya bapak senang karnaval misalnya kepingin suara bas bas rendah misalnya posisi speaker sama belakangnya pak sama box belakang ini jangan deket deket karena dia mau empuk kalau semakin deket ya semakin atos pak semakin jauh ya semakin empuk semakin gak mumpul nah itu namanya tuning frekuensi gitu loh pak nah itu orang bule pun pakai ilmu gatuk-petuk pak bodohai pak gitu jawabannya pakai ilmu uji coba gitu loh pak kenapa bok bok bule mahal karena apa dia harus beli kayunya ini konsisten ini terus bagus nah dadaku dijadikan dicoba sama dia sama speakernya gak masuk yuk si boknya dibuang bikin lagi oh ini kayunya gak bisa itu yang jadi mahal pak kalau di Indonesia kan enggak hari ini bapak bikin empat beli triplek yang mahal bagus terus besok bapak bikin bikin empat lagi waduh triplek kok larang aku bikin si yang murah terus suaranya gak enak terus bapak kombinasi itu jawabannya pak ya M pro hadir dan mongko malang om misalnya kita gantung box line ray 2x10 4 box bagusnya kita nge-boost frekuensi berapa biar lumitnya agak tebel atau nuun lumit itu kan ada di frekuensi sekitar 160 sampai 250 pak ya jadi kalau mau nge-boost ya diantara itu pak cuman ya saya enak ngomong lho pak ya karena naik di bus itu amsyong pak speakernya pak ya kalau saya ngomong begitu bapak samsung wohh kalau cokku ini ngintip monggo indro duitnya ake tukunya kawai ya memang orang susah dia indro orang susah terus yayat sup juanda sidoarjo riminyini nyemak monggo lucu sampean bos Rizky Purnama Rizky om son pabrikan yang layar aktif yang harganya agak miring mereka pak om yang harganya menurut saya murah aktif biarkan ya yang pabrikan yang branded bapak beli RCF RCF itu ada yang tipenya namanya HDL6 harganya dibuat 20 juta ya aktif sudah bos bos gimana menurut koko bos gimana menurut koko bingung karakter mixer Beringer baik yang analog maupun digital wingy bahas karakter mixer sampai keliwatan oke mixer Beringer kalau yang digital bagus karena pada waktu itu Beringer barusan membeli pabrikan Midas sehingga di engineer ini sama orangnya Midas tapi kalau mixer analognya Beringer biasa-biasa saja ya kan ya kalau mixer analognya kalau diadu sama soundcraft yang analog enak soundcraft gitu ya pak ya karena harganya juga beda pak enggak pisar M50 jari Cak Aris masih so Pak Dono ngedolomai soalnya Riki Sumarna om mic kalau buat reak suaranya hancur padahal udah pakai kompresor limiter signal sampai ke mixer juga nggak over apa micnya nggak mampu nampu suara SPL tinggi ya itulah kasarnya sepulnya jelek pak mikrofonnya pak makanya saya saranin bapak beli mikrofon itu karena mikrofon itu saya paling remel pak terus terang pak mikrofon itu jantung buat saya jadi kalau mikrofon itu saya nggak pernah mau pakai misalnya sistemnya pakai Cina gitu ya mikrofon saya nggak mau pakai mikrofon yang merek-merek Cina itu nggak mau saya harus minimal mikrofon itu singra kepada bagus pak itu pengaruh pak Joko Susanto si doke penghuduran hadir kok Michael ya silahkan kok cara nentuin headroom input game yang baik gimana loh bukan headroom kali game struktur kali pak game struktur cara menentukan gampang bapak pakai lagu ya kan ya pakai lagu misalnya lagu bapak puter game-nya sampai lampunya itu hijau atau kuning kuart satu kuning lah pak ya itu sudah ini federnya kecilin dulu ya terus bapak PFL atau solo itu sudah nul kalau sudah nul berarti terus kemudian federnya inputnya itu bapak naikin 0db outputnya kuari 0db yaitu pak cara nentuin gimpa Joko Susanto bokocomoto ayin riman bokocomoto ayin riman betul pak Nur Alifa um kalau kalau mau power harus full atau seperempat kalau saya powernya branded atau power Cina pasti saya fullin pak ya karena kalau power-power yang brand apa power-power yang Cina yang menurut saya oke ya kan ya enggak semua power Cina ini terus aku pakai branded dibaliknya itu ada sensitivitinya pak ya itu yang kita setting pak gitu ya karena kalau kalau gennya kalau volume-nya putranya enggak dimentokin pak itu bapak kayak matesin buatnya keluarnya setengah pak kalau setengah ya keluarnya setengah tapi kalau power lokal power umruh itu kan nggak ada sensitivitinya jadi dibuka dikit berkenceng nah itu susah jawabnya pak ya oke next soleman gedangan si dorjo hadil koendra monggo koko hero takwif ini temen saya taman tahun nggak enak nyimak bos sambil nyerang ST yes pak dono duwetnya oke kok iya tapi gak ketuk kok no percuma bos saya punya wireless line 6 xdv75 kalau saya pakai dekat dengan x32 x32 rack wifi nya bisa hilang apakah wireless ini mempengaruhi wifi itu dia 2,4 GHz gak pak ya saya lupa pak speknya pak kalau dia speknya 2,4 GHz iya pasti mempengaruhi wifi pak tapi kalau dia pakai gelombang UHF enggak pak maksudnya pak ya bapak dummy musik oh ini yang biasanya beli x32 rack sama saya ya Mima Pro kok aku pakai speaker 12 x2 4 box re enaknya lumitnya di berapa koneksi nya kalau pakai 12 ini tuh sudah langsung keluar lumitnya pak kalau sampai lumitnya nggak keluar sampai bapak boosting berarti boxnya kekecilan pak ya intinya begitu tapi kalau bapak ngomong cutnya berapa saya nggak tahu saya nggak tahu istilahnya apa namanya saya nggak tahu high nya bapak itu berapa inch gitu loh kalau high nya 1 inch ya bapak cut turunnya 12 inch kalau di smart left 12 inch ini roll off di berapa atasnya lupa filternya roll off di berapa kalau roll off nya di 3 kg gitu ya ya bapak high nya taruh 3 kg karena apa kalau bapak pakai twitter satu inch kalau ditaruh agak bawah twitternya amblas jebol itu jawabannya pak ya terus karena speaker 12 inch ini bisa sampai frekuensi 50 atau 60 bapak bebas kalau cut bawah nya pak tergantung subwoofer nya bapak bapak nur hadi hadir ku uruti nyimak ya terima kasih varis song musik ku mengatur sensitivity power yang bener gimana sub low mid high harus samakan 0,7 atau 1 volt gini pak sekarang kalau misalnya sub low mid high power nya tipenya sama semua yang buat subwoofer nah itu bapak harus mainin sensitivity kalau saya subwoofer nya 0,775 low nya 0,775 mungkin mid nya 1 volt high nya 1,4 volt itu kalau power nya sama tapi kalau power nya beda beda misalnya buat high power nya kecil buat mid power nya sedang buat low power nya sedang lagi buat subwoofer nya besar kalau aku ya tak bikin 0,775 semua itu pak pak parisong musik Sony setiawan gameloknya makta mas hariono merapat pak Sony pinter pak Sony sudah exo x1 takono baiknya naik takon mene aku masak opoy kok aku pernah pakai wireless terus di frekuensi 700an 200an gak bisa dipakai KB kemersek semua kira-kira kenapa ya kok ya mohon solusi nih gini pak ini saya juga ada pengalaman di satu gereja namanya GBI Rock ya kan ya di Rock itu yang di daerah Wiyong yang di depan perumahan royal resident itu disitu frekuensi 700 gak bisa dipakai pak karena disitu diatasnya rock itu kan ada kayak supermarket nih gak salah itu ada antenanya GSM itu yang nembak frekuensi 700an pak sehingga karena dia pakai boosternya gede sedangkan buat mic wirelessnya bapak mili wattnya kecil bapak gak bisa ngelawan dia pak itu kenapa gak bisa dipakai itu kalau beli mic wireless sur yang baru yang seri opoibu yang paling mahal itu aduh saya lupa tipenya ancient digital ancient digital AD series itu itu bapak bisa pakai sambung laptop kalau pakai antena opoibu sirip yu bisa tahu pak disitu gangguannya berapa tapi larang mic wireless ini 100 jutaan ya itu jawabannya tapi kalau pakai mic apa pakai mixing murah-murah kan gak bisa gak punya analisernya jadi ya gak bisa tahu jadi gitu pak ya kalau gak bisa pakai 700an semua gak bisa ya ya berarti bapak pulang rumah cari mic wireless yang 600an pak impuls respon itu apa sih ko ini maksudnya di smart life kalau ini maksudnya di smart life impuls itu adalah high itu speednya berapa milisecond gitu gitu loh ya kurang lebihnya varis-varis pak saran untuk powerconditioner yang lumayan merek apa yang paling bagus mereknya opoibu si 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 lupa tolong dibantu ya saya lupa kurman kalau yang murah-murah ya kalau yang bagus kurman terus ada samson juga tapi samson sudah mahal sekarang ini ulung dan jawab ini buat niku cara cek input sensitive paling mudah contoh power dibebani 8 ohm jangan pakai speaker berisik pakai dummy load adjust dengan signal input generator bisa pakai frekuensi 1 kilo sampai clip kalau sudah mencapai clip output dari mixer diukur pakai anvel meter dengan mode volt nah itu sudah ketemuan nah itu thank you cuwili cuwili kuintror itu itu ya nico ya itu om ulung sudah menjawab om ulung iya mic nya 2,4 GHz bos solusinya gimana ya mic nya sama kalau wifi router nya bapak itu bisa dirubah frekuensi nya kan ada ya yang baru-baru yang mahal-mahal itu kan bisa dirubah frekuensi nya wifi router nya pak eh bapak rubah tapi kalau bapak pakai wifi router nya yang fix yang fix ya karena saya tahunya gini saya itu di toko saya pakai 2 provider internet satu pakai misalnya satu pakai first media satunya saya pakai punya temen saya namanya Worek ya kan ya nah pada waktu saya pasang Worek itu internet saya gak bisa dipakai sama sekali dua-dua Worek nya meskipun itu meskipun first medianya terus saya manggil orangnya first media pak ini lemot pak gimana aku mahal bayarnya akhirnya orangnya dateng pakai alat dia cek frekuensi oh bapak ini ada 2 internet ya di sini ya iya pak saya barusan pasang oh saya tak lihat routernya dia dilihat routernya punya temen saya yang Worek ini dikit oh punya bapak ini gak bisa dirubah ini fix ini pak yaus pak punya aku asing halah pak punya aku tak ubah nah karena routernya dia itu kan sewa saya first media itu kan routernya sewa merknya Cisco dirubah pak cek langsung sampai saat ini lancar jaya pak itu pak solusinya pak ok 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 matur sumut gamblang ya betul frekuensi 700 pengaruh bts hati juga bisa pengaruh nah tidak kok software smart life saat 7 bajakan sama ori bedanya dimana biar tahu asli dan bajakan dan asli harganya berapa kalau asli belinya di rational akustik pakai us dollar bedanya yang ori itu impulse responnya jalan kalau yang bajakan gak jalan tuh veri verdian apakah dalam pengukuran semua impulse harus disamakan dong kalau bapak mau tahu speed of soundnya treble speed of soundnya middle ya ya harus pak karena itu kan apa namanya speednya twitter berapa milisecond middle berapa milisecond kan gitu lah kukus berapa besar pengaruh di LMS dulu pakai merk oropa suaranya miji-miji saya pakai merk cina kayak campur padahal potongan frekuensi yang sama dengan yang dulu kena korban yang jual LMS Cina kapok hahaha kapok ya kan ya yang LMS Cina promosinya 96 kHz lah blablabla bisa dikasih fir lah whatever lah opo lah opo bos tak jawab sama saya sekarang ya ini saya senang jawab ini LMS dulu jaman punya kamu klak teknik itu mesinnya besar prosesornya besar speednya besar bagus barang itu sekarang pakai merk cina mesinnya kecil anggap aja mobil itu sisinya kecil processingnya lemot terus kemudian anda mau bandingin suaranya sama kasihan yang lost speaker management yang mahal pabrik itu tutup gara-gara uang cino begitu jawabannya rocer bapak samsung semoga puas nah ini bapak nano coba aja sespoin24gipat channelnya dirubah betul jawabannya sama kalau buat koko cinta itu apa lho ini stres lah aku gak omplek bos sepura aneh bos hehehe ampun nanya aku aku pakai mic bales s audio antena cumbung satu apakah peng pengaruh ke kualitas dan pie betulnya ya betulnya ke service center pak kalau cumbung pak ya jadi kalau cumbung gitu mungkin bautnya ilang ya pak ya ceweknya ya apa mur 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 bautnya hilang ya bautnya dicariin aja pak ditempelin pak supaya gak cumbung kalau antenanya rusak bapak beli antenanya aja nanti tak tanyain harganya ya kompak kalau gak punya duit beli yang producer kalau gak punya duit lagi beli X32 itu saran saya Hor Alvin apa perbedaannya polarity sama fase polarity itu adalah 0 atau 180 derajat kalau fase ada 0, 30 derajat 45, 60, 90, 180 Ferdi-Ferdian referensi LMS zaman sekarang saya tetap XTA tapi mahal beli pekas kalau mau murah saya punya tapi tetap larang tegal hadir monggo pokok bangunan ngukur daya power dengan input dari 100 misalnya di brief referensi rendah menyesuaikan kinerja power gimana misi 80 patokannya buat itu semua 1 kHz pak bukan 80 hz pak sugen rarjo pati monggo aha aku cukup pro lpc260 replanku samsu samsu seneng dibujui gak percuma kesel ngomong sama samsu haha bos gimana kalau ada MC nangduit minta mikir dia gak dilokat akhirnya suaranya beledos-beledos ya itu gini loh pak sampai ngomong aja pak walaupun sampai kalau ngerti sampai sampai mau nge-set sound pisang mau jadi operator pisang sampai si operator aku ngomong jadi MC aja gitu loh itu bahaya itu buat speaker bapak beledos-beledos bedak-bedak lama-lama rusak speaker mu pak ya itu 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 ini kalau menurut saya jadi ya memang susah apalagi MC nya terkenal paling susah ngomong ini pokoknya paling susah itu kita mixing itu musuh kita itu adalah apa musuh kita itu adalah musisi musisi ngeyel musuh kita itu paling susah anda mixing gak bisa bagus pasti karena anda diatur sama dia padahal dia sonyong gak ngerti ya itu itu ya oke next domen musik kelebihan mic 2,4 giga band sampai si boss kelebihannya ya waktu sebelum ada wifi ya gak ada gangguan sekarang wifi nya banyak ya ya gak ada lebih-lebihan gini itu guyon itu guyon mic 2,4 giga itu adalah mic signalnya secara digital dan merasa bahwa zaman dulu yang ngeluarin 2,4 giga itu pertama kali kan mic-mic yang mic pertama kali bukan sure saya lupa ya kan ya itu dia menemukan menemukan satu solusi dimana latensinya kecil pak karena speed gigahertz nya itu pak jadi dia rubah radio frekuensi ke audio frekuensi ini cepat perubahannya jadi kalau kita kan pasti ngomong ya halo disana kan pasti ada latensi dikit ya mic wireless ya pak ya ayo kita semakin bapak beli semakin cina semakin tambah pengaruhnya jauh latensinya jauh latensi itu delay ya tapi dengan 2,4 gigahertz latensinya lebih cepat cuman waktu bikin itu dia gak perhatiin sekarang ini drone drone pakai 2,4 wifi antena sudah 4 itu akhirnya jadi susah berpengaruh soalnya gitu pak jawabannya pak nah di teknologi teknologi microphone sure yang baru yang tipenya QLXD ULXD itu dia pakai signal digital tapi UHF jadi prosesornya di gedein sama dia supaya speednya latensinya kecil itu jawabannya pak domi arishandro om minta sarani speaker kolom buat masjid ruangan kurang lebih 20x30 solusinya om dikasih berapa biji ruangannya belum ada akustiknya kalau ruangan enggak ada akustiknya pak speakernya kasih banyakin karena apa karena speakernya kalau semakin speakernya bapak bunyinya pelan tapi rata banyak titiknya pelan itu pantulannya sedikit pak tapi kalau bapak speakernya sedikit akhirnya kan bapak harus kencengin supaya terdengar pak pantulannya tambah kenceng jadi kalau saya ditanyain berapa biji saya susah jawab karena pantulannya berapa detik saya enggak tahu selain pantulannya berapa detik saya enggak tahu yang kedua kondisi pilarnya berapa banyak saya juga enggak tahu ya itu jawabannya pak aris hendro harus survei DN9848 gantinya EVDX46 Roger gak perkara outputnya kena virus rusaknya gantian bos kalau DX46 nya KW ya minta maaf bos karena DX46 itu banyak KW nya Roger Muhammad Turhadi kok tanya mixer XR dengan MR bagus mana kalau punya duit lebih beli MR karena merknya Midas kalau bagus mana jawab sendirilah ya itu sesuatu buat saya ya nanti saya kena UU ITE ya is pikiran diwila ya Probaliko hadirku RM Suryaw Bambang Priyono mengikuti monggo Joko Susanto aku enggak proel 260 atau komestru enggak rewel silahkan komik bayar dinamik MM1 bagus kah buat pengukuran smart left yes lebih bagus daripada Beringer bagus mana XTA sama Lick sekelas XTA sama DB48 800 bagus mana XTA makasih bos bagus XTA dijawab itu ya jadi dibantu sama Bapak Ferdian bagus XTA selama ini Priam XTA menurut saya the best tuh kalau DB gini pak jadi gini DBX itu bukan masalah bagus enggak bagus tapi kalau Bapak speakernya JBL powernya crown ya terus kemudian mixernya soundcraft Bapak pake 4800 dengan sistem itu jauh lebih bagus daripada Bapak pake XTA ngerti ya pak ya ngerti ini pak ya karena pak karena power throne itu soft soundcraftnya soft JBL nya mengok DPX 4800 itu mengok karakternya jadi pas gitu makasih pak makasih pak dome ngerti ya pak ya oke thank you naufal naufal hafiz subagio betul ku susah apa menem musuh musisi sing karakternya kurang gini kurang gitu kurang tebel blablabla ya sudah itulah pak kotip hadir pak bos saran speaker buat ruangan ku speaker kolum banyak pak speaker kolum pak kalau saya saran beli speaker kolum yang ada twitternya jangan yang jangan yang kayak merek yang gak ada twitternya soalnya kalau ada twitternya bisa buat bisa suaranya ada treble nya pak kan banyak speaker kolum yang gak ada twitternya ya pak ya itu pak jawabannya atau kalau mau bagus lagi bapak beli kolumnya JBL atau Yamaha tapi selama ini kan kalau JBL harganya 10 juta lebih pak satu kolum pak karena selama ini pakai toa ya itu pak ya kurang lebih gitu oke oke makasih ku Joko Susanto sak keluarga Harman betul merk T ya gak tau ya itu yang saya bisa jawab apalagi yang mau nanya banyak Sita aku ini saya nanya karena saya lihat viewernya banyak ya apa acara kayak gini anda gak bosen tak bukan saya bosen loh ya saya takutnya anda bosen terus kemudian saya anda yang lihat dikit terus anda gak dapet ilmu dari saya saya lebih lebih kecewa gitu loh maksudnya daripada saya itu ngoce tapi gak bisin waktu gak bisin ilat gak bisin teh tapi gak ada yang lihat gitu loh kalau memang bosen bilang aja bosen nanti skalanya dua hari sekali makanya kan saya tadi ini saya dari toko saya pak migwales kemarin saya bawa kabel ya kan ya saya kasih cerita jadi supaya anda bisa ada pemahaman gitu loh nanti besok saya bawa apalagi saya bagikan ya kan ya kayak gitu gak bosen kok lanjut ya sudah gak bosen saya takutnya bosen gitu loh seneng kok ilmunya ilmunya enggak ini saya bukan ilmu ini saya cuman bagi pengalaman dan saya karena saya ini juga installer ya kan ya jadi saya ini ya juga masalah apa ya masalah saya cari saya pengalamannya banyak dan pengalaman saya itu istilahnya aneh-aneh karena saya saya istilahnya gini saya gak depin konsumen yang aneh-aneh juga gitu loh maksud saya jadi saya itu jadi akhirnya saya jadi pinter karena musuhnya aneh-aneh gitu loh kalau misalnya gak aneh-aneh ya mungkin saya gak pinter juga gitu loh besok bahas power gimana boleh besok bahas power saya boleh gak posen ku malah dapet ilmu kalau saya setiap hari ku karena menurut ku ilmu itu mahal kalau gratis gini lagi maku ya menurut saya ya ilmu itu memang dulu saya juga sekolah yang bayar ya kan ya ya menurut saya kalau dibilang ilmu itu mahal pengalamannya yang mahal Pak gitu loh Pak gitu Bapak Ferdi lanjut bagus ku sangat mengedukasi tak bosen tolonglah yang lain subscribe iya lah terima kasih ya di subscribe review DLMS PV DLMS PV murah meriah reviewnya yang 4x8 itu 7 juta lebih menurut saya murah ya gitu co-referensi speaker mid yang recommended PD atau vital pro matur suun sama-sama bagus Pak PD bagus vital pro bagus Pak PD itu kalau Bapak punya budget ya Bapak beli PD yang tipenya 10 MH25 midnya bagus bagusnya buang Pak itu cuma harganya agak mahal itu 10 MD26 sama yang 10 MH25 PD putus Pak mitte mitte gak ada apa-apanya bagus banget kalau saya saya gak ngelekin karena saya udah bandingin soalnya harganya kan 10 MD26 BNC kan harganya cuma 2 juta lebih apa 3 juta lebih dikit eh ya 3 juta lebih dikit sedangkan yang PD itu 4 juta lebih bagus banget Neodinium menurut saya timbang les mending belajar kayak gini selagi ada kesempatan dan sebetulan oke karakter produk Mekiko Mekiko speaker aktifnya sekarang Mekitam 15 bagus menurut saya harga segitu keluar suara kayak gitu menurut saya bagus dan kuat gak gampang rusak saya satu bulan itu di target sama Kairos itu jual kurang lebih minimal 30 box satu bulan itu saya sudah jual ratusan ribuan yang balik ya satu gak sampai nilainya gak sampai 5% bagus banget Nek bisa kumpul-kumpul di depan toko pos kalian demo audio dan ngobrol seperti pameran kecil asesitanya jawab biar kita nambah dulu boleh boleh masalahnya gini loh saya takutnya gini ada pameran kecil mau tanya-nanya speaker saya set di depan saya gak ada masalah saya mau banget terus yang datang dua orang pusing kepala saya saya lebih seneng sebetulnya itu Sam Supriyadi pernah datang ke toko saya bawa speaker nya saya analisa sabuk permu jelek saya bilang gitu saya ngomong fair aja ya kan ya mending anda bawa speaker datang ke toko saya saya siapin medianya saya anda ngeset dengan cara anda saya ngeset dengan cara saya nanti kita bandingin belum tentunya saya bagus juga nanti kita bandingin nanti saya review kenapa punya kamu gak bisa disetting karena salahnya ini 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 saya bantu sama anda gratis dan itu kamu ngajak teman-teman audio tetangga tetangga itu untuk kita ini belajar bareng boleh saya sediakan lahannya gak ada masalah di depan toko gak ada masalah bos saya mau banget gitu karena yang saya takutin gini loh saya tuh ngomong sudah meluangkan waktu anda juga udah meluangkan waktu terus yang sana itu gak ada yang mau dateng ngapain kita ngomong gitu loh maksudnya bos gitu di Masan Jaya DMS Pro memang pengalaman adalah guru yang utama bos iya aku subscribe terima kasih kalau di demo di info jauh-jauh hari pasti banyak yang dateng ya ayo mau saya mau demo jauh-jauh hari pakai speakermu pakai speakermu lebih enak saya jadi saya bisa ada contoh yang salahnya gitu loh maksudnya jangan contoh yang benernya gitu loh ya kan nanti kalau contoh bener iya bener ingatin enak ingatin pintar pasti enak nah nanti kan susah jawabnya namanya netizen tuh itu kan pusing untuk dijawab betul kan ya saya kepinginnya kita belajar bukan kita berasumsi yuk soalnya bagus yang ngerti speakermu bagus merker pasti enak oh aku dateng sini jauh-jauh gak dapet ilmu apa itu yang saya ketakutkan sebetulnya kalau buat nge-band saknya 18 atau 21 karena sekarang mulai banyak 21 in ya kalau bully punya 18 in yang punya 21 in 21 innya buat infra oh enak on dlms pv sama meki pilih mana pilih meki karena meki 2 kali 6 in 8 juta lebih pv 2 in 6 out harganya cuma 4 juta lebih 4 juta gak 5 lebih lah ya jadi suaranya bagus meki ayo kumpul-kumpul si nau bareng ayo silahkan kalau buat nge-band gitu tapi kalau saya saran buat pao on ya kalau memang mau sensasi pakai 21 in tapi kalau memang mau cari job mau cepat balik di 18 in gitu kalau saya ya karena kalau bapak kalau oon pakai 21 in kalau anda pakai 21 in line ringnya atasnya dikit itu agak susah nyambungnya karena frekuensi respon 21 in agak rendah ya itu jawabannya on oke saya kasih waktu 5 menit lagi untuk nanya sebelum saya tidur rodo ngantuk ini misalnya ya jam berapa ini jam 11 wisan kakroso 2 jam sayang eh jam setengah ini wisan ayo 5 menit lagi besok bahas power oke saya bahas saya bahas power saya bahas power gimana caranya apa yang bikin speaker rusak itu gara-gara apa saya bahas lagi gak apa-apa ya kan ya siap bosku terima kasih ada yang nanya lagi kalau gak ada yang nanya saya akhirin lho agus wisak agus wiono itu siapa bos sering transfer gak tau orangnya agus wiono itu bosnya maestro bahas clarity bos supaya lebih memahami masalah audio system bos ya namanya clarity itu pasti flat bassnya itu pasti bukan dengung bukan bukan bass dengung bukan bass mukul dada bukan bass bass apa tapi bass yang misalnya dipakai di bass gitar itu di frekuensinya denger semua kalau menurut saya rekomendasi rekomendasi mana maggie sama marani yaitu yang bikin maggie ya pabriknya marani sama aja bapak alvin mubarok sambung istirahat dilanjutku gak apa-apa 4 menit lagi co-speaker low-mid 10 in rekomend saya masih punya itu lho pv voice callnya 4 in bisa dibawa ke bawah itu harganya gak mahal 2 jutaan pv metin di usc statebox apa bisa outputnya sebagai penghanti lms gak bisa pak gitu statebox ya statebox statebox itu kan menu pak apa namanya kan perpanjangan kabel aja kalau mau dibuat lms dibuat misaf digital ya bisa pakai matrix tapi saya gak saran pak apakah laku buat nge-set dungdut sound itu juga penting kah ada pakai dungdut DJ seperti itu gini pak settingan itu tidak ada arah dungdut dan tidak ada arah jazz dan tidak ada arah house musik ya sebetulnya settingan itu satu macam kalau mau dipakai buat house ya enak dibuat dungdut ya bisa enak dibuat band ya enak itu yang membedakan adalah apa mixingan dungdut itu kan takdutnya kenceng jadi habis vokal takdut terus instrumen yang lain kalau misalnya band vokal nomor satu terus kemudian drum sama bass terus kemudian yang lain ya kan ya seperti itu jadi apa namanya beberapa hal seperti itu jadi kalau misalnya ini kan kita bikin preset sound system nah presetnya itu harus bisa masuk buat genre musik apa aja gitu loh pak nanti kalau kumpul di maestro kalau mau lihat nanti saya setting nanti saya settingan saya puterin lagu jazz lagu apa saya gak ngerubah apa-apa paling misalnya lagu house misalnya oh bassnya kurang saya tambahin di mixer bassnya gitu aja pak jadi menurut saya jangan buat oh dangdut settingannya harus begini oh dangdut speakernya harus twitter 10 in 15 in 18 in nah itu ya menurut saya salah ya apakah dlms itu enak mana hooper sama beringer saya gak jual hooper pak jualnya beringer jadi saya gak mau gak nyoba gak berani jawab gitu tapi kalau isinya cina ya segitu-gitu ya pak intinya gitu kalau beringer ada is outnya kalau yang cina-cina pasti gak ada is outnya yes satu menit lagi sebelum saya akhiri nanya oh hadir aditya oh aditya suluh organ hadir telat bos sorry bos saya udah mau tidur besok lagi ya bass power besok tak bawa tak bawain apa lagi ya materi apa ya oh mikrofon besok tak bawa lah nanti besok usah kita bahas mikrofon ya enak ya ya kurang lebih gitu oh ya saya gini saya punya temen jadi gini ceritanya saya ini punya temen dia itu tukang bikin kayak pabrik tukang bikin kayak workshop gitu tukang bikin anu apa bagnya bagnya itu loh bagnya apa mesin molen itu loh nah kemarin kan bicara sama saya apa IG live sama saya dia itu bisa bikin spare part ya jadi kayak bikin spare part besi-besian tuh dia bisa bubut-bubut tuh dia bisa kalau temen-temen punya genset yang belum sempurna masalah konstruksi mesin nanti saya kenalin ya nanti saya kenalin nanti dibawa ke workshopnya dia di sepanjang dibantu cek dia mau bantu ya kurang lebih kayak gitu nanti kalau mau tahu nanya di inbox nanti saya jawab pabrik workshop ya terus tadi saya IG live sama bapak Mike Pranata masalah online dia pembahasannya bagus karena mungkin banyak yang gak lihat di masa corona ini kalau Anda merenungi nasib terus gak ada selesainya satu yang join di sini masalah belajar gini saya seneng ya berarti Anda mau nambah ilmu betul kan ya nanti kalau Anda sudah corona udah selesai apa syukur-syukur malah Anda praktekkan apa yang saya omongin ini besoknya bapak bapak akan nangkep nyentel besok langsung praktek itu menurut saya jauh lebih bijaksana daripada Anda merenungi nasib sambil meso-meso masang status di facebook ya kan ya yuk seperti itu yang kedua apa mumpung Anda libur gini Anda cek sistem Anda kabelnya apa sampai kabelnya beda yang satu kabelnya panjang di dalam box ya ini kita bicara yang satu kabelnya pendek ya terus mereknya beda-beda yuk mulai dibongkari boxnya misalnya high-nya semua pakai cloud semua misalnya supaya kembar terus middenya pakai tasker semua misalnya Anda punya kabel cloud punya kabel tasker punya kabel makita punya kabel whatever gitu ya yang dalam boxnya ini Anda samain semua treble pakai cloud semua misalnya middle pakai tasker semua low-nya pakai makita semua terus misalnya subwoofer-nya pakai SPL semua misalnya supaya apa supaya Anda nyetingnya gampang gitu ayo coba mulai bongkar-bongkar ya terus kabel mic-nya dibersihin kabel mic-nya dicek 10 meteran semua jangan ada kabel yang satu banyak segini ini segini terus kabelnya warnanya beda nanti buat output kabelnya gini yuk dikasih tanda semua mumpung Anda nganggur sepi ya kan gak ada kerjaan menurut saya gitu terus kemudian power-nya dibersihin semua jadi pada waktu nanti kalau pemerintah sudah mengumumumkan bahwa kita sudah bebas dari corona yuk kita boleh tanggapan lagi anda sudah siap perang itu dari pesen dari maxonline ya gitu terakhir lms input analog sama asrnl asr siapa ya ya pasti karena digital itu digital malam jumpat joklali cekson ya kok saya ada 12 mdr 76 bensi kalau buat lo mampu mampu xtr tetap yang mantep ya kok ya iya gak apa-apa next time drive track 260 barunya berapa 12 juta oke besok dilanjut om silap makasih oke kurang lebih begitu ya masa corona ini jangan menyalahkan Tuhan jangan menyalahkan pemerintah jangan nyalahin Amerika jangan nyalahin negara China karena ini semua adalah musibah namanya musibah kita harus bisa tetap bersyukur karena kita masih sehat ya kan ya masih sehat internetnya sih banter bisa dengerin saya ya itu saya saya harapkan dari anda-anda semua nyalahin pemerintah nyalahin siapa-siapa gak ada yang bisa bantu anda ya malah anda nanti kalau nyalahin pemerintah bahasanya kejem malah keceduk malah metu duit bayar aku bilang gitu hati-hati gitu ya akhir Bapak Alvin Mubarok daripada terus menurut mengutuk kegelapan mulailah menyalahkan lilin satu persatu hingga gelapan itu akan hilang dengan sendirinya amin kalau kabel dalam box dan luar bermerek apa sangat bengaruh bos iya bos saya punya speaker mid jbl srx722ori recommend power apa yang agak minim merk apa pak kalau sudah berani pakai jbl srx722 jangan beli power china pak sayang speakernya pak itu twitternya mahal lo pak ya daripada nanti kegigit amsion bar kalau saya saran srx722ori bapak cari power power yang branded kalau bapak punya budget lebih bapak beli power soft atau bapak beli lab groupen lab groupen ada yang harganya yang ada isinya loss picket management kalau buat ngangkat srx722 kuat namanya ip 2600 harganya gak sampai 20 juta ada lms nya sudah sudah ada yang naik tangga tanda-tanda selamat malem ku siap siap ku agak lama ini bu bos belum naik bu bosnya udah di atas malu dia mari tak ceritai oke thank you ya saya doain malam ini buat semua sehat jangan kena corona jangan keluar-keluar kita dukung pemerintah semakin anda keluar-keluar masalahnya gak beres-beres karena tambah hari tambah banyak yang kena pemerintah tambah lama tambah takut ekonominya tambah lama tambah acur anda acur saya juga lebih hancur saya juga acur karena apa saya gak dapet gak dapet penghasilan juga ya selamat malam thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati